Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gua ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman dan gua mau ucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe share serta like teman-teman gua doain teman-teman sehat terus sukses terus dan berkah terus ya teman-teman amin ya sebelum kita lanjut video ini gua cuma mau ngingetin ya kalau udah waktunya sholat jangan lupa sholat dulu teman-teman jangan sampai video ini melalaikan kita dari ibadah kita teman-teman ya teman-teman Oke kalau udah selesai ibadahnya ayo kita les gojro teman-teman pada video kali ini gue mau ngebahat tentang obat propiletik teman-teman propiletik ini atau enggak ini bisa disebut dengan PCT kelihatan enggak bro nah PCT paracetamol sup ya obat ini dimasukin kalau si anaknya muntah nggak berhenti-berhenti nggak mau minum obat susah atau demamnya tinggi banget ya dan paling ampuh kita coba biasanya di UGD masukinnya lewat anus eh masukinnya lewat anus gitu yang gue mau tekanin disini rata-rata yang dijual itu kebanyakan proris kalau lo beli ya proris tapi ada juga yang namanya propiletik sup nah ini yang gue pegang kalau teman-teman beli obat ya teman-teman itu harus tahu dosis yang dimasukin berapa ya karena kalau anak ini sensitif banget sama yang namanya dosis kalau apa ya eh tadi gue mau ngomong apa ya bro lupa tuh ya pokoknya gini aja bro ya propiletik ini dosisnya 160 miligram tuh kelihatannya 160 miligram satu ini satu sup kalau proris isinya 125 miligram satu sup juga gua nggak punya contohnya soalnya udah dipakai waktu itu gitu ya eh teman-teman bisa lihat 165 miligram ini kalau propiletik propiletik tapi kalau proris isinya 125 miligram kalau anaknya 5 kilo berat ya kan nggak mungkin semuanya dikasih bro gitu kadang setengah kadang seperempat cara ngitungnya gimana Bang gua udah pernah sedikit jelasin tentang menangani kejang pada anak ya di situ ada obat-obatan dari sirup obat sup sampai dia jepang sup ya Bro itu udah gua pernah jelasin di berat badannya yang tercoba kali lingin nanti gue cantolin di bawah gitu paham ya Bro beda merek beda obat eh beda merek beda dosis gitu beda nama beda dosis walaupun isinya sama paracetamol gitu paham ya Bro jadi jangan lusa jangan sampai lu salah masukin ya apakah di kita nanti anaknya demamnya malah enggak apa enggak turun-turun terus apa kebanyakan nanti anaknya malah kedinginan saking banyak obat lo bisa lu masukin ya gitu ya mungkin itu aja sih sedikit informasi dari gua semoga bisa bermanfaat kurang lebih nyaman apa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol